Intro Desa, ikutan lalu siang kembali menemani Anda dengan binta-binta tebal, menangat dan teraktual Bersama saya, Bukan Mahmudi Kegiannya penculikan siswi di SD Negeri, Satu Tanjung Doreng, Jakarta Barat Pihak sekolah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Untuk mengawasi aktivitas siswa-siswi yang ada di sekolah Rekan saya akan memperjelasnya di tempat kejadian Kegiatan belajar di SD Negeri, Satu Tanjung Doreng, Kamis pagi tampak seperti biasa Meski demikian, kekhawatiran dirasakan pada orang tua setelah salah satu siswi di SD ini mengaku nyaris menjadi korban penculikan pada saat pulang sekolah Apa yang Ibu rasakan setelah anak Ibu nyaris menjadi korban penculikan? Saya sangat khawatir dengan keadaan anak-anak Sebelumnya, seorang siswi mengakungkan 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 korban penculikan pada senil lalu Dia mengaku berhasil lolos dari jangkraman penculikan Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini dan mencari rekaman CCTV Dan dari rumah sekitar setelah sekolah Saya Ibn Atar Deniz Rampani melaporkan dari tempat kejadian Terima kasih Baik, dari rekan saya, terima kasih Berita dari Leputan 6 hari ini cukup sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih